Jumpa lagi dengan Mr. Bu, saya punya banyak cerita bos biografi orang sukses. Kali ini saya mau bercerita tentang William Edward Boeing bagian kedua. Tapi sebelum saya bercerita jangan lupa subscribe dulu ya. Pesawat buatan Boeing kali ini berhasil terbang. Tanggal 15 Juni 1916, Boeing berhasil melakukan sendiri terbang pertamanya. Pada tanggal 16 Juli 1916, Boeing mendirikan pabrik pesawat pertamanya, Pacific Aeroproduct Company, dengan memperkerjakan seorang insinyur aeronautica yang bernama Su Wong. Su Wong mulai merancang pesawat untuk Boeing. Pesawat yang terbang dengan sempurna pada tanggal 9 April 1917, ini diberi nama pesawat Model C. Boeing Airplane Company didirikan Boeing pada bulan Mei 1917 dengan memperkerjakan dua orang insinyur, yaitu Claremont atau Clarem L. X. Vett dan Philip G. Johnson. Boeing mulai menjual pesawatnya. Pembeli pertamanya adalah Angkatan Laut Amerika Serikat yang langsung memesan 50 pesawat Model C untuk pesawat latih. Selama Perang Dunia Pertama berlangsung, Angkatan Laut yang memesan pesawat pada Boeing seperti pesawat patroli model AS-21. Namun, begitu perang berakhir, Angkatan Laut pun membatalkan pesanan pesawatnya. Situasi ini membuat perusahaan Boeing mengalami masalah keuangan. Boeing berusaha keras untuk mempertahankan perusahaannya. Pabrik pesawat pun diubah kembali menjadi pabrik furniture. Pesawat B&W Boeing akhirnya dibeli orang dari New Zealand pada 25 Januari 1919. Pesawat B&W yang berpilotkan George Bolt memecahkan rekor dengan terbang setinggi 2.000 meter menempuh 500 km dalam waktu 4 jam 39 menit. Untuk membayar hutang-hutang perusahaan yang masih menumpuk, pada tanggal 3 Maret 1919, Boeing memutuskan untuk menjadi tukang pos udara dengan pesawat Model C yang berpilotkan George Bolt. Setelah keuangan perusahaan Boeing membaik, ia mulai membuat beberapa pesawat baru lagi seperti pesawat pos B-1, pesawat tempur model 15 pada Juni 1923, pesawat model 40 pada 30 Januari 1927, dan lain-lain. Pada tanggal 30 Juni 1927, Boeing merismikan Boeing Air Transport atau BAT. Boeing juga membuat beberapa pesawat baru lagi seperti pesawat tempur jenis P-12. United Aircraft and Transportation didirikan Boeing pada tanggal 1 Februari 1929. Boeing juga membuat pesawat bersayap tunggal yang seluruhnya terbuat dari logam. Pada tanggal 28 Maret 1931, Boeing menggabungkan beberapa perusahaannya menjadi United Airlines. Boeing juga mendapatkan hak patent dari pesawat penumpang berberan lebar pertama yang dibuatnya. 18 September 1934, saat berusia 53 tahun, William Edward Boeing menggundurkan diri dari perusahaan. Boeing semakin banyak melahirkan pesawat-pesawat baru, baik itu untuk militer, pesawat pengebom B-17, dan lain-lain. Ataupun untuk umum, pesawat model 314 Clipper, pesawat B-307, dan lain-lain. Dalam uji coba pesawat-pesawatnya, Boeing seringkali gagal. Namun kegagalan itu tidak menghentikan langkah Boeing. Bahkan perusahaan Boeing semakin berkembang dengan pesawat. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, Boeing banyak menciptakan pesawat-pesawat tempur dengan model terbaru Seperti pesawat XF-8B-1 Fighter, pesawat B-50, pesawat B-29, dan lain-lain. Saat Boeing dipimpin oleh William E. Allen, Boeing menciptakan pesawat bermesin jet pertama yang diberi nama B-29 Stratojet Yang langsung mendapat perhatian masyarakat. Boeing pun diminta membuat peluru kendali Boromek. Kemajuan Boeing kini sudah tak terbendung lagi. Bahkan pabrik-pabrik baru banyak didirikan Boeing di beberapa daerah. William Edward Boeing meninggal dunia pada tanggal 28 September 1956 di usianya yang ke-75 tahun. Boeing dan impiannya telah membuat banyak perubahan bagi dunia transportasi. Sampai era tahun 2000-an, Boeing sudah mengembangkan banyak alat-alat transportasi modern yang mencakup udara, laut, darat, bahkan sampai ke luar angkasa. Boeing juga menciptakan pesawat Boeing 747 atau jumbo jet yang dapat mengangkut 490 orang dengan kecepatan 885 km per jam yang kemudian berkembang menjadi pesawat jet transport Boeing 777 dan Boeing 717. Untuk kemiliteran, Boeing membuat beberapa pesawat tempur seperti F-22, Raptor, dan F-15. Kini sebagian pesawat yang ada di muka bumi ini adalah buatan Boeing. William Edward Boeing mengubah impian masa kecilnya menjadi sebuah kenyataan melalui kerja keras, disiplin, dan tidak pernah putus asa. Terima kasih. Terima kasih.